Hanya dengan mengupload sebuah video ilusi optik ya, channel ini mampu menghasilkan sekitar 3.400 dolar sampai dengan 55.000 dolar per bulannya Nah jadi dengan hanya mengupload sebuah video ilusi optik ya, dimana dengan menambahkan dubbing ataupun suara di dalam videonya bahkan reaksi di dalam videonya Itu juga bisa berpeluang membuat ide konten di channel youtube kita Nah jika kita rupiahkan di 3.400 ya, 3.400, 3.400 dolar ya, itu setara dengan 52 juta rupiah Tonton ya, hanya upload sebuah video optik saja ya, nah seperti ini ya sebagai contohnya Nah jadi seperti ini saja, itu bisa berpeluang membuat ide konten di channel youtube kita Dan disini dengan menambahkan dubbing ataupun reaksi di dalam videonya Oke jadi sebagai referensi adalah channel dari Fastway Visa ya, dimana channel ini mampu menghasilkan sekitar 3.400 dolar sampai dengan 55.000 dolar per bulannya Hanya dari upload sebuah ilusi optik saja dan menambahkan dubbing ataupun menambahkan suaranya Oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bedah channel referensi Dimana disini kita juga bisa membuat sebuah ide konten seperti ini dengan menggunakan hp saja ya Jadi nanti untuk proses pengeditan, kemudian untuk bahannya nanti kita akan membahas di video kali ini Serta untuk cara uploadnya ke youtube nanti kita akan membahas teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua, saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin Oke jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar ide konten di channel youtube ya Hanya dengan upload sebuah game ilusi optik ya Channel ini mampu menghasilkan sekitar 3.400 dolar sampai dengan 55.000 dolar Jadi sebagai referensi adalah channel dari Fast Viesel ya Dimana channel ini hanya mengupload sebuah ilusi optik saja Mampu menghasilkan 3.400 dolar atau setara dengan 52 juta rupiah Nah disini kita akan berdah untuk channel referensi untuk cara membuat sebuah ide konten seperti ini Kemudian aplikasi yang digunakan Serta untuk pengeditannya nanti kita akan membahas di video kali ini Oke jadi sebelum lanjut ke pembahasan disini bisa kita cek terlebih dahulu Dari detail kebijakan program partner youtube ya Untuk sebuah video yang layak ataupun yang bisa dimonetisasi teman-teman Dan disini ya teman-teman bisa cek ya Jadi disini ada detail kebijakan konten yang dianggap layak untuk bisa dimonetisasi Artinya bisa menampilkan iklan Nah disini untuk yang pertama adalah revisi yang ditambai bumbu humor Atau analisis pada konten yang bukan karya asli anda Nah ini termasuk juga ke dalam video yang akan kita buat Kita bisa membuat sebuah video dengan ilusi optik ya Kemudian kita bisa menambahkan dubbing di dalam suaranya Dan menambahkan reaksi itu juga bisa berpeluang membuat ide konten yang bisa dimonetisasi teman-teman Kemudian klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis Ini juga bisa dimonetisasi Nah kemudian di bagian poin yang ketiga ada adegan suatu film Yang dialog atau sulih suaranya telah anda ubah Ini juga bisa dimonetisasi Kemudian cuplikan ulang suatu pertandingan ya Dimana anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain ya Yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan Ini juga bisa dimonetisasi Artinya kita menambahkan dubbing di dalam videonya ataupun suara ya Kemudian video reaksi berisi komentar anda terhadap video aslinya Nah jadi ini juga bisa dimonetisasi Ini juga termasuk dalam video yang akan kita buat Kemudian hasilnya direkam video karya kreator lain Yang telah anda tambahin jalan cerita Ini juga bisa dimonetisasi teman-teman Nah itulah untuk detail dari kebijakan Contoh video yang bisa dimonetisasi untuk di channel youtube Oke kemudian disini kita akan membahas ya Untuk ide konten dan game dari ilusi optik teman-teman ya Dan untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya Nah disini teman-teman tinggal masuk saja Kemudian teman-teman tinggal masuk saja ke playstore ya Nah disini kita masuk ke playstore Nah untuk bahannya teman-teman bisa ketikan saja ilusi ya Ilusi optik seperti ini Dan disini banyak sekali Disini ada aplikasi ilusi optik yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk di playstore ya Kemudian untuk aplikasi pengeditannya disini kita cukup menggunakan aplikasi capcut ya Nah kita ketikan saja capcut seperti ini Kemudian jika teman-teman belum mendiki aplikasinya silahkan di install saja Jadi aplikasi capcut ini juga sangat rekomendasi banget buat teman-teman semua Karena disini kita bisa edit sebuah video di channel youtube tanpa watermark teman-teman ya Nah kemudian jika bahannya sudah kita dapatkan Nah disini kita proses ke pembuatan ide konten Dan disini kita juga bisa memanfaatkan yang namanya adalah perekam layar ya Nah jadi ataupun x recorder ya Jadi teman-teman juga bisa dapatkan di playstore Ya kemudian teman-teman tinggal ketikan saja perekam layar ya Nah seperti ini ya Jadi teman-teman tinggal di install saja Nah jika sudah selesai teman-teman tinggal aktifkan saja untuk perekam layarnya Nah disini kita aktifkan terlebih dahulu untuk perekam layarnya Untuk pembuatan sebuah ide konten dengan upload sebuah ilusi optik teman-teman ya Nah kemudian disini teman-teman tinggal langsung saja masuk ke bagian aplikasinya Oke dan setelah seperti ini ya ketika perekam layar aktif Maka otomatis untuk suara kita itu akan langsung terekam Nah disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk video yang ingin teman-teman cek Nah seperti ini ya Nah disini teman-teman bisa menambahkan suara Karena disini posisi perekam layarnya sudah aktif Nah caranya untuk menambahkan suara sebagai contohnya adalah seperti ini Baik teman-teman disini teman-teman bisa cek ya Ada angka berapa di dalam video ini Nah seperti itu ya jadi untuk suaranya opsional ya Terserah teman-teman sesuai dengan karakter dari teman-teman Nah kemudian Nah kemudian jika sudah selesai teman-teman bisa di non aktifkan saja seperti ini ya Nah dengan hanya menggunakan perekam layar kita sudah berhasil membuat ide konten ya Dengan menambahkan suara ataupun dubbing di dalam videonya Bahkan kita juga bisa menambahkan reaksi di dalam videonya teman-teman Nah untuk proses pengeditan untuk dijadikan ide konten Disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari Capsutnya Oke dan setelah seperti ini Jika teman-teman belum memiliki intro silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian template Capsut ya Dan disini teman-teman tinggal ketikan saja Teman-teman di bagian pencarian ketikan saja intro youtube seperti ini Dan jika teman-teman belum memiliki intro youtube Silahkan teman-teman juga bisa dapatkan di aplikasi Capsut ini ya Jadi setelah teman-teman membuat intronya Kemudian disini kita proses pengeditan Kita klik saja di bagian edit seperti ini Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk intro yang sudah kita buat tadi Nah disini teman-teman bisa dibuat 2 versi Dimana teman-teman juga bisa membuat sebuah video shot Maupun teman-teman bisa membuat sebuah video biasa teman-teman ya Nah jika video biasa teman-teman bisa atur saja di 16 banding 9 Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi Menggunakan perekam layar seperti ini teman-teman ya Nah disini teman-teman tinggal dipaskan saja Nah apakah konten seperti ini bisa dimonetisasi Tentunya bisa ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal menambahkan dubbing di dalam videonya Nah disini bisa kita zoom juga Nah oke jadi untuk menambahkan suaranya Jika teman-teman ingin menambahkan suara di aplikasi CapCut Silahkan klik saja di bagian audio Kemudian kita klik saja di bagian menu rekam seperti ini Nah jika teman-teman ingin menambahkan suara Klik saja di bagian rekam Disini teman-teman tinggal ditambahkan saja untuk suaranya Nah sebagai contoh adalah seperti ini Nah oke sebagai salah satu suara atau pendabbing Yang sudah saya tambahkan adalah seperti ini Halo teman-teman gambar apakah yang ada di dalam video ini Oke jadi jika teman-teman ingin menambahkan Ekspresi di dalam videonya Klik saja di bagian overlay seperti ini Dan disini tinggal kita masukkan saja untuk reaksi video kita Nah disini saya akan masukkan untuk reaksinya Sebagai contoh ya untuk proses pengeditannya Nah disini tinggal kita potong saja Teman-teman bisa masukkan reaksi di dalam videonya Nah seperti ini Kemudian kita zoom saja seperti ini Nah nanti hasilnya akan seperti ini Jadi selain kita dubbing Kita juga bisa menambahkan reaksi di dalam videonya Agar untuk channel youtube kita bisa dimonetisasi Nah seperti ini ya Kemudian jika sudah selesai Teman-teman tinggal di save saja Nah disini jangan lupa untuk watermarknya Bisa teman-teman hapus ya Jadi dengan hanya memanfaatkan sebuah aplikasi Dari ilusi optik ya Ataupun upload sebuah video ilusi optik Kita juga bisa berpeluang membuat jadi konten di channel youtube kita Bahkan berpeluang bisa menghasilkan uang dari internet Ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi Oke tetapi disclaimer Lebih dahulu ya Untuk bisa menghasilkan uang dari internet Ataupun dari channel youtube kita Tentu tidaklah instant ya Jadi perlu proses Ataupun perjuangan di dalam upload sebuah video di channel youtube ya Dan yang terpenting adalah konsisten Mungkin yang paling berat adalah di bagian konsisten ya Karena disini kita harus rajin upload video Agar untuk channel youtube kita juga bisa cepat dimonetisasi Nah jika sudah selesai teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari youtube nya Oke jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saya di bagian tanda plus Nah disini teman-teman bisa dibuat dua versi Dimana bisa membuat sebuah video shot ataupun video biasa Nah saya sarankan teman-teman juga bisa menggunakan video shot ya Kemudian untuk di video shot sendiri Untuk bisa menampilkan iklan di channel youtube kita Itu sekitar 1000 subscriber Dan 10 juta view Sedangkan di bagian upload video biasa ini sekitar 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tayang teman-teman ya Untuk bisa menampilkan iklan di channel youtube kita Oke jadi teman-teman tinggal klik saya di bagian upload seperti ini Kemudian teman-teman tinggal masukkan saja video yang sudah kita buat tadi Nah untuk hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya Halo teman-teman gambar apakah yang ada di dalam video ini Oke ya jadi teman-teman tinggal di upload saja ke channel youtube teman-teman ya Klik saja di bagian menu berikutnya Nah oke jadi jika channel youtube teman-teman sudah tumbuh sekitar 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton Untuk bisa mendapatkan uang ataupun mendaftar ke google adsense Teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam youtube studio seperti ini Setelah kita masuk ke dalam youtube studio Teman-teman bisa klik saya di bagian logo dolar Dan disini jika channel youtube teman-teman sudah menunggu perseratan Sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton Teman-teman bisa mendaftarkan ke google adsense ya Agar untuk channel kita bisa dimonetisasi teman-teman ya Dan berpeluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet Maupun dari channel youtube kita ketika channel kita sudah diterima Dimonetisasi dan sudah menampilkan iklan Oke jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saya di bagian menu Ketimi saya email ya Untuk mendaftarkan channel youtube teman-teman ke google adsense Nah oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk ide konten informasi ya Hanya upload sebuah video ilusi optik saja Dan menambahkan dubbing dan suara Ataupun kita juga bisa menambahkan reaksi Di dalam videonya ini juga bisa berpeluang membuat ide konten di channel youtube kita Hanya dengan bermodalkan hp dan berpeluang bisa menghasilkan uang dari internet Ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi Oke terima kasih yang sudah menonton ya Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng aplikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam Selamat beristirah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax